Di Empress, arti pertama, pekerjaan atau karir kamu stabil, kemungkinan besar pekerjaan atau karir kamu akan meningkat di masa yang akan datang Arti kedua, jika kamu merasa sudah bekerja keras, kemudian kartu ini muncul di posisi hasil atau outcome atau masa depan, hal ini menandakan bahwa kamu akan memetik hasil usaha kamu segera di masa depan Arti ketiga, kamu mungkin kecewa karena kerja kerasmu kurang dihargai, hal ini bisa terjadi jika kamu terlalu mencurahkan emosi dan perasaan kamu ke pekerjaan kamu sehingga kamu menuntut apresiasi lebih terhadap kerja keras kamu Arti keempat, ini adalah kartu positif di bidang karir dan pekerjaan, kamu mempunyai ide-ide cemerlang, target terpenuhi, tujuan tercapai, atau proyek, atau pekerjaan selesai tepat waktu Arti kelima, kartu The Empress adalah kartu yang positif berkenaan dengan kekayaan, kejayaan, dan kesejahteraan Saat ini saat yang baik untuk melakukan investasi atau berinvestasi pada bisnis yang menarik hatimu, percayalah pada instingmu Arti keenam, kartu ini mengisyaratkan agar kamu tidak hanya mengandalkan kekuatan pikiran atau fisik dalam melakukan pekerjaan kamu, tapi kamu harus lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja Arti ketujuh, jika kamu bingung dengan pilihan karir kamu, The Empress mengisyaratkan karir di bidang yang penuh kreativitas Seperti karir di industri kecantikan atau vision, atau kamu bisa melakukan pekerjaan dari rumah jika kamu seorang wanita atau ibu rumah tangga Arti ke delapan, meskipun kartu ini mengisyaratkan hal positif dalam karir pekerjaan atau kekayaan, saat ini bukan saat yang tepat untuk mengambil keputusan besar yang beresiko Misal, keputusan untuk keluar kerja, berganti pekerjaan, atau memperluas bisnis Kartu ini mengisyaratkan bahwa kamu harus mengambil waktu dan berpikir panjang sebelum memutuskan sesuatu yang penting yang bisa mengganggu aliran keuangan kamu Kartu ini menasihati kamu untuk lebih santai dan lebih menikmati hidup, misal dengan berlibur, daripada terus-menerus memikirkan cara untuk semakin sukses dan kaya Arti kesembilan, kalaupun kamu mempertimbangkan untuk berganti pekerjaan atau bisnis, tidak ada salahnya kamu mengikuti minat kamu dan mencoba bidang kreatif Terutama jika kamu merasa sedang kreatif dan punya banyak ide-ide baru yang hebat Arti kesepuluh, sekarang saat yang baik untuk meraup atau mendapatkan keuntungan dari hasil usaha kamu Tapi kartu ini juga menyarankan agar kamu tidak lupa untuk beramal atau berbagi dengan mereka yang membutuhkan Arti kesebelas, jika kamu sedang menghadapi masa-masa sulit dalam karir atau pekerjaan kamu Kartu ini menasihati kamu untuk jangan terlalu khawatir dan jalani saja Mungkin sebenarnya kamu sedang menuju ke arah yang lebih baik tanpa kamu sadari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!